Aku nggak mau buat surat apapun, karena saya tahu kamu punya tanggungan di sini, di rumah juga. Dia bilang, kamu masih nyekolahin anak keluarga, cuma dia kecewanya saya punya kejaman di luar. Kamu di Indonesia berapa lama? Masih baru, mungkin satu minggu, dan pulangku. Kamu di Indonesia baru satu minggu, kok wes bengong, pengen ke sini, sayang? Kok wes bengong mau ke sini? Masih punya tanggungan loh, kalau nggak cepat kerja, terus gimana gitu loh, maksudnya? Ya, istirahat dululah, seminggu, semasa minggu baru. Saya lebih positif pada tanggung jawab saya, maksudnya kalau bisa kerja lagi kan, cepat selesai masa. Kamu di Hong Kong totalnya berapa tahun dulu? Lima tahun, satu majikan. Terus yang majikan ini? Ya, majikan ini, lima tahun majikan ini terus pulang, karena dia tahu kalau aku punya pinjaman di luar gitu loh. Oh, sorry. Saya tanya sama kamu, kamu tahu aku dari Youtube atau Facebook? Di Facebook saya berteman, selalu mengikuti. Oke, berarti kan tahu kan kalau suaramu itu kerekam gitu loh. Jangan curhat, enak di dalam ngasih pengalaman, memberitahuan, internetnya ketanya salah, mengarahkan gitu loh. Makanya saya nyari cc gimana terbaiknya gitu loh. Oke, berarti kamu tahu kan kalau telepon aku, suaramu ada di Youtube sama di Facebook, kamu tahu kan itu? Iya. Oh, oke, oke, oke. Soalnya aku males ruwet nenggara-ara, wis dikandung di post ngomong, C, jangan ditaruh di Facebook, Youtube, ngelundas ke malah ya. Oke, sebentar lagi saya mentah buat nobiodata, aku ada majikan yang butuh orang dari Indonesia, kirimin fotomu, KTP sama visamu, fotoin visamu. Visa, visa, sama sama, sama, itu dok setempel dari imigrasi kemarin ya? Iya, betul, 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 betul. Oke. Itu ya, KTP Hongkong, sama visamu, paspor depan, iya enggak? Paspor depan juga, fotoin ke aku. Paspor depan, terus dok imigrasi terakhirnya sampai dari Indonesia. Jadi, jadi kamu itu mes gak kepengen istirahat dulu di Indonesia, terus keburu-buru pengen balik lagi ke Hongkong? Iya, karena saya memiliki tanggung jawab, saya masih belum lunas tanggungan, gitu, ibaratnya. Utangmu Viro enggak? Kurang sepuluh kali langsung. Sepuluh kali ya, berapa itu? Tiga ribu? Empat, empat, lim, empat, dua, lima, sembilan. Empat ribu? Aku mikirnya tiga ribu, empat ribu, berarti empat puluh ribu mas yang hutangmu. Enggak, 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 enggak. Wah, edan lah saman enggak, like, aduh. Tapi saya, tapi jujurnya saya belikan tanah, tadi ini sementara entah, entah saya jual atau apa, yang penting bisa bayar angsur berbulannya selagi saya belum berangkat ke situ, gitu loh. Kan malah rugi tuh mbak, saman beli tanah, oleh utang bank, dipecap, marat malah. Benar enggak? Benar enggak? Ada pesan enggak buat teman-temanmu deh luar? Ojo tuku lemah lewoleh utang, bisa enggak pesan sama teman-temanmu? Iya, enggak, 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 tahu sih, ini buat pembelajaran saya sendiri. Aduh, 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 aduh. Jadi, dibilang menyesal, semua sudah terlanjur terjadi ya. Kebelakangnya jangan sampai diulangi kembali itu. Leia, kamu kerja lima tahun sama majikan, karena beli tanah dipecap, apa juga malah nelongsor tuh, saya? Iya, iya, sebenarnya nelongsor, nyesal itu ada, tapi segerinya sudah terjadi. Mau gimana, ya istilahnya kita jangan bisa memperbaiki, ke depannya, semuanya dijadikan pembelajaran. Tuh, hidup dalam utang itu enggak enak gitu. Waduh, Rp40.000 loh, enggak, cuman masih yang segitu banyak utang, mula. Hah? Yowes, tak usah anak-anak gitu fotoin KTP-mu, kakak-mu, eh, bukan kakak, enggak usah kakak. Eh, aku bingung ngomong lah, enak, ngomong nanget sih. Eh, semangat, semangat, semangat. Tidaknya saya sudah meluapin, semuanya saya jadikan pembelajaran. Padahal ikatnya keluarga seolah sudah enggak mau tahu. Padahal semua saya berikan pada keluarga. Jadi, saya cuma bisa berusaha sendiri. Semoga saya bisa menjalani ini semua dan saya jadikan pembelajaran. Pengorbanan itu kadang belum tentu dihargai di saat kita terjatuh. Maksudmu kan kamu kirim uang selama lima tahun buat keluarga mu dan saat kamu di-intermini, keluarga mu pasaran nih orang ngomong. Tidaknya saya kirendan ke rumah. Tapi di saat tahu saya pulang, bahwa masalah sepertinya seolah enggak ada yang mau tahu. Aput lah yang ini ingin, dok. Dan resiko kamu tanggung sendiri, dok. Iya, makanya itu semoga semua ini saya jadikan pembelajaran dari segi hutang, dari segi pengorbanan ke keluarga. Itu saya jadikan pembelajaran saja. Jadi, hal itu juga percoba. Yang penting kita masih mau bersih hati wajah. Kalau majikan punya ayat 1, pasal 1. Kalau sammen harus punya prinsip 1. Mau topicet, kuping budek. Jadi, tetap berusaha ya. Menting susah juga. Sekarang uang kamu kirim buat beli tanah, terus habis itu punya utang, tanahnya dijual, malah malu lho, dok. Malah malu. Izin, gara tonggo. Saya sebelum kelamaan, lebih baik adik-adik bisa diproses. Saya ingin secepatnya proses agar saya bisa nyawar utang, maksud saya. Lah, seminggu di Indonesia, dikejar-kejar utang. Lah, kamu baru seminggu dikejar-kejar utang, dok. Emang? Ya, tidak apa-apa. Nikmatin dulu beberapa alaman di situ. Iya, buat pengalaman. Saat punya uang, semua bilang, dok, dok, sekiliran tidak ada uang, padam kabur semua. Semua seolah nggak mau tahu. Ada uang disayang? Di tendang. Di tendang. Semua apa-apa ini. Dibu-dibu yang mana-mana ini. Tidak ada uang. Bisa, ya. Tidak ada uang di tendang. Kamu itu tragis seminggu, wis. Tidak kuat karena utang bank Rp40.000 lebih. Iya, tidak apa-apa buat pembelajaran. Iya. Jadikan pembelajaran. Betul. Kita gak mau cekah dan perusahaan. Betul, 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 betul. Ya, wis. Kamu pasti kuat. Pasti bisa ntar carikan majikan ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah lemah ya, sayangnya. Oke. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.